Vaksinasi virus corona COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur saat ini menggunakan dua jenis atau merek vaksin, yaitu vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Tiap orang dengan masing-masing merek vaksin tersebut mendapatkan dua kali dosis suntikan. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Herlin Verliana, saat dikonfirmasi pada Senin 29 Maret, mengimbau agar masyarakat mengenali vaksin jenis apa yang diberikan pada dosis pertama. Sebab pada dosis kedua harus memperoleh vaksin dengan merek yang sama, agar memperoleh kekebalan tubuh yang sempurna. Masing-masing merek vaksin pun memiliki tenggang yang berbeda untuk penyuntikan dosis pertama dan kedua. Vaksin Sinovac tenggang waktu untuk penyuntikan dosis kedua selama 14 hingga 28 hari. Sedangkan vaksin AstraZeneca, dosis keduanya disuntikan setelah 8 hingga 12 minggu. Yang harus diketahui oleh kita semuanya adalah satu orang antara dosis satu dan dosis dua mereknya harus sama. Kalau pertama dapat Sinovac, yang kedua juga harus dapat Sinovac. Kalau pertamanya dapat AstraZeneca, yang keduanya harus dapat AstraZeneca. Suntian pertama itu hanya meningkatkan kekebalan sekitar 15 persen. Jadi tubuh dikenalkan lalu kekebalannya naik 15 persen. Tetapi justru suntian kedua inilah yang akan menyempurnakan kekebalan kita sampai 85 persen. Jadi suntian kedua tidak boleh lupa dengan merek yang sama dan molong diperhatikan waktu tenggangnya ya antara Sinovac dan AstraZeneca tadi. Menurut Kadinkes Herlin Verliana, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan agar penyuntikan dosis kedua dilakukan setelah 8 minggu. Dari total rentang waktu hingga 12 minggu untuk segala usia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.